Pendekar tanpa tandingan jilid 18. Si tangan seribu kati ketawa bergelak. Nah, punahlah hutangmu dan puaslah arwah muridku dengan pembayaranmu orang Shisou katanya sambil melangkah hendak keluar dari rumah itu. Bangsat keji, rasakan pembalasanku tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Khao Inhoa, Nyonya So Cianho, melompat maju sambil memergunakan pedang bekas suaminya yang telah diambilnya dari lantai, disabetnya ke arah punggung Khao Inhoa itu. Tapi Cilun Ho Siang dengan tenang sekali dan tanpa menoleh ke belakang, seakan-akan di belakang kepalanya yang gundul itu bermata, tangan kanannya diulurnya ke belakang dan dengan gerakan ini secara mudah sekali ia telah dapat merampas senjata Nyonya itu. Setelah itu, Ho Siang ini membalikan tubuhnya dan memandang Nyonya So sambil menyengir. So Hujin, Nyonya So, apakah yang harus engkau dendamkan dalam hal hutang-priutang ini? Suamimu mempunyai hutang jiwa muridku, maka sudah selayaknya aku kini datang dan membereskan soal itu katanya sambil jari-jari tangannya mematahkan pedang yang dirampasnya tadi dan setelah melemparkan senjata yang sudah menjadi dua potong itu ke lantai, Ho Siang Gadungan ini meninggalkan tempat itu. Karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk melampiaskan penasaran dan dendam hatinya, Nyonya So menangis dan menubruk tubuh suaminya yang sudah menjadi mayat. Betapa sakit dan sedihnya hatinya Nyonya ini sukar dilukiskan. Setelah empat tahun lamanya ia kehilangan putera tunggalnya sehingga ia hampir setengah gila, kini kehilangan suaminya. Peristiwa ini benar-benar telah menyiksa batin KHO Inhoa. Semenjak peristiwa itu KHO Inhoa yang sudah menjadi janda ini, benar-benar menyedihkan. Ia menderita sakit sesak napas yang disebabkan karena ia terlalu menderita batin. Harta benda peninggalan mendiang suaminya dan juga barang-barang perabotan rumah tangga makin lama makin habis, dijual untuk mengongkosi hidupnya sehari-hari yang sebat tangkera. Tubuh Nyonya Janda ini menjadi kurus kering karena setiap hari dilanda siksaan batin dan penyakit sesak napasnya makin lama makin berat. Ia kelihatan tua, padahal usianya belum mencapai 40 tahun. Baiknya Nyonya Janda ini mempunyai iman yang cukup teguh sehingga biarpun hidupnya menderita lahir batin, ia tetap ingin berumur panjang karena masih terus mengharap-harap putranya yang hilang itu akan kembali pulang, sungguhpun harapannya setipis kulit bawang. Ye, Bun Leong, anakku, terima kasih ku ucapkan atas keadilan Tian Yang Maha Kuasa telah melindungimu sehingga hari ini benar-benar kau kembali pulang. Baiknya kau lekas kembali, nak, kalau tidak, kiranya ibumu takkan tahan lebih lama lagi menderita hidup seperti ini, tiada tali tempat bergantung, tiada dahan tempat berpijak, Demikian, KHO Inhoa atau Ibu Bun Leong mengakhiri ceritanya. Ah, Mama, yang membuat si Hwasyo gadungan itu mengetahui tempat tinggal ayah, sebenarnya adalah kecerobohanku juga, kata Bun Leong setelah menarik napas dalam karena teringat bahwa dari dia sendirilah Hwasyo itu memperoleh petunjuk tentang tempat tinggal orang tuanya, dan apa yang dikhawatirkan oleh suhunya dulu, kini ternyata telah terjadi. Nyonya itu memandang putranya dengan perasaan heran. Jadi kau pernah bertemu dengan pendeta pembunuh ayahmu itu, nak. Di mana kau pernah bertemu dengannya dan di mana saja kau berada selama delapan tahun Leong. Kini giliran Bun Leong menceritakan semua pengalamannya dari awal sampai akhir dan nyonya itu menjadi girang dan bangga. Mendengar betapa putranya telah menjadi murid dari seorang pertapa sakti di Gunung Hoasan. Syukurlah, kalau kau benar-benar telah mendapat gemblengan dari seorang sakti nak. Dengan demikian ku yakin dengan pasti bahwa sakit hati ayahmu akan terbalas. Mudah-mudahan Tian memberkati kita, Mama. Dan kalau sekiranya Mama mengizinkan, saat inipun aku akan pergi mencari manusia laknat itu, kata Bun Leong sambil mengepalkan kedua tinjunya karena perbuatan si tangan seribu kati Cilun Ho Siang yang riwayatnya sudah ia ketahui dari penuturan suhunya itu benar-benar membuat hati mudanya menjadi sakit, gemas dan marah. Apa? Kau akan pergi lagi meninggalkanku kata nyonya itu setengah berseru dan cepat memegang lengan anaknya tanda bahwa benar-benar ibu ini sangat takut akan segera ditinggalkan lagi oleh putra kesayangannya yang baru saja muncul setelah 8 tahun meninggalkannya. Bun Leong, apakah kau tidak kasihan kepada ibumu yang sudah disiksa penderitaan lahir batin selama ditinggalkan olehmu? Ini? Kau tentu dapat membayangkan betapa perasaan hatiku selama ini. Dan sekarang, baru saja kau datang sudah menyatakan hendak pergi lagi berarti kesenangan yang baru hari ini kurasakan, akan musnah pula. Leong, janganlah kau pergi lagi meninggalkan ibumu kalau saja kau merasa kasihan kepadaku dan kalau kau tidak menghendaki ibumu yang sudah seropoh ini cepat mati. Bun Leong terharu dan cepat ia memeluk lutut ibunya sambil menyatakan penyesalannya bahwa tadi ia berkata terburu-buru. Bun Leong sudah cukup besar dan sudah cukup mengerti betapa perasaan hati ibunya. Tentu saja ibunya akan sangat keberatan kalau ia pergi meninggalkannya lagi. Biarpun hatinya amat marah terhadap Hoosyo gadungan yang jahat itu dan yang kini entah berada di mana. Demikianlah sejak hari itu, Bun Leong berkumpul dengan ibunya dan Khao Inhoa tidak merasa kesepian lagi dalam hidupnya yang sangat prihatin itu. Matahari kini bersinar lagi sesudah ia berkumpul dengan putranya dan kalau tadinya keadaan nyonya ini amat menyedihkan, hidup kesepian dan hampir putus harapan. Kedatangan Bun Leong merupakan obat penawar yang mustajak dan mulailah terlihat senyum di wajah nyonya ini. Dan sungguh ajaib, biarpun tidak diobati, penyakit sesak napas yang diderita oleh nyonya ini setelah kedatangan Bun Leong tidak pernah menyerangnya lagi, sungguh pun belum dapat dikatakan menjadi semibuh sama sekali. Karena tak tega melihat putranya tidak mempunyai pakaian, maka nyonya itu membeli kain dari tetangganya yang baik budi dengan harga murah. Kain itu hanya kain kasar saja dan berwarna biru, lalu dibuatnya pakaian untuk Bun Leong dan hanya dikenakan apabila pemuda ini pergi keluar rumah, sedangkan kalau tidak berpergian Bun Leong cukup mengenakan pakaian mendi yang ayahnya yang disimpan oleh ibunya. Kurang lebih dua pekan kemudian setelah Bun Leong kembali ke rumahnya dan hidup di antara masyarakat ramai sesudah delapan tahun lamanya hidup terasing di gunung Hoasan, maka pemuda ini mendapat kenyataan bahwa betapa buruknya keadaan kota Tongkaan, termasuk dusun tempat tinggalnya sendiri, yaitu sering diranjah dan diganggu oleh kawanan penjahat yang terdiri dari dua komplotan, yaitu gerombolan perampok yang bermarkas di hutan sebelah selatan kota dan gerombolan bajak sungai Wong Ho dari sebelah utara kota Tongkaan. Pada suatu hari Bun Leong pergi berjalan-jalan ke kota, maka terlihatlah olehnya betapa keadaan kota itu sangat menyedihkan, demikian sunyi, lengang, sehingga merupakan kota yang mati. Melihat situasi yang menyedihkan ini, teringatlah Bun Leong akan kata-kata suhaunya ketika ia mau turun gunung, bahwa sesampainya di dusun tempat tinggalnya ia akan melihat kekeruhan dan kekacauan yang berupa huru hara dan geger yang ditimbulkan oleh manusia sendiri sehingga orang lemah menjadi bingung dan kesengsaraan merajalela di antara rakyat jelata. Oleh karena ini, muridku, aku percaya bahwa dengan mempergunakan kepandayan yang telah kewariskan kepadamu, kau akan dapat berbuat sebagaimana mestinya, yakni membela orang-orang yang lemah dan benar dan mengganyang segolongan manusia yang menuntut penghidupan sewenang-wenang dan melanggar segi-segi kesopanan dan perikemanusiaan. Teringat akan pesan suhunya, kini mengertilah Bun Leong bahwa ia harus menanggulangi situasi yang tidak wajar ini, yaitu harus dapat memberantas gerombolan-gerombolan penjahat itu. Namun Bun Leong masih bingung, betapa ia harus berbuat terhadap gerombolan yang jahat dan berjumlah banyak itu? Apalagi setelah ia mendengar, bahwa operasi gerombolan perampok selalu dipimpin oleh si Serigala Hitam Ciam Teng yang terkenal akan kekejaman dan kelihayan ilmu silatnya, serta dari komplotan bajak sungai dipimpin oleh Bu Ciam bersama dengan Bong Pi yang terkenal dengan julukannya Wong Ho Chi Gau, sepasang buaya sungai kuning, yang terkenal pula dengan kehebatannya ilmu pedang mereka. Makin bingunglah Bun Leong karena kalau hanya mengandalkan tenaga sendiri, bagaimana ia akan dapat berbuat seperti yang ditugaskan oleh suhunya? Kebingungan bukan karena Bun Leong merasa takut, akan tetapi pemuda yang pada dasarnya mempunyai kecerdasan ini berpendapat bahwa dalam segala hal yang dihadapi harus disertai kesadaran dan perhitungan yang masak sebagaimana layak dilakukan oleh orang waspada dan berbudi akal. Menghadapi segala hal dengan serampangan dan serudukan bagaikan kerbaun gila secara hantam kromo tanpa perhitungan sama sekali, tidak termasuk kegagahan, melainkan kebodohan dari orang yang kurang pikir. Oleh karena itulah, maka untuk sementara Bun Leong tidak dapat berbuat sesuatunya terhadap dua komplotan gerombolan penjahat itu. Kemudian, hati pemuda itu menjadi gembira ketika mendengar bahwa di kota Tongkan diselenggarakan pibu untuk membentuk barisan keamanan yang bertujuan mengganyang komplotan penjahat itu. Pada hari pibu itu diselenggarakan ia turut menonton dan ia menyaksikan betapa pemilihan untuk ketua Pawan Tui itu dilakukan sehingga kemudian munculah Ciam Teng si Serigala Hitang yang berlagak sombong dan jumawa sekali. Karena agaknya tiada orang lagi yang berani menghadapinya setelah ia mengalahkan Ken Kau Su yang nyaris saja mendapat celaka karena kekejaman Ciam Teng kalau saja tidak ditolong oleh Bun Leong yang menyambitkan sebutir batu kecil ke arah kaki si Serigala Hitam itu. Setelah melihat betapa Ciam Teng marah-marah dan menantang kepada si penyambit kakinya dan mendapat kenyataan pula bahwa tiada orang yang berani muncul ke atas panggung Lui Tai untuk menghadapi si Serigala Hitang yang terkenal kelihayannya dan justru karena melihat Ciam Teng ini berlagak seakan-akan hendak merebut kedudukan pangcu Pawan Tui sedangkan keadaan sesungguhnya manusia jahat ini justru mesti diganyang berikut komplotannya maka bangkitlah semangat Bun Leong dan ia segera melompat ke atas Lui Tai dan dapat mengalahkan Ciam Teng dengan mudah setelah dipermainkannya. Setelah itu, betapa Bun Leong menghadapi pula Wong Ho Chi Go Bu Kiam dan Bong Pi sehingga akhirnya pemuda ini dengan resmi diangkat menjadi ketua Pawan Tui dan mendapat julukan Tongkoan Ho Han. Hal ini sudah dikisahkan dengan jelas di bagian depan dari cerita ini. Seperti sudah diketahui bahwa sebubarnya pibu ketika sedang berjalan hendak pulang, So Bun Leong bertemu dengan nyonya Ho Kim Teng bersama putrinya, yakni darah berbaju putih yang cantik jelita bernama O Yang Ho A, yang bagaimana sudah dituturkan bahwa kedua ibu dan anak ini ternyata kenalan lama dan bahkan dengan suami nyonya tersebut, yakni Ho Kim Teng. Orang tua Bun Leong pernah saling mengangkat saudara dan bahkan pula semasa Bun Leong dan nona itu semasa masih kecil, keluarga Ho dan So itu telah mempertunangkan anak-anak mereka. Kemudian, atas ajakan Bun Leong, kedua wanita yang terlunta-lunta datang dari kota Sian itu lalu bersama-sama pergi ke dusun Lokichun, untuk menjumpai nyonya janda So Chian Ho, yakni ibu dari Bun Leong yang pembaca sudah mengenalnya bernama Khao In Ho A. Leong, kepandainmu sungguh tinggi. Ilmu silat dari cabang manakah yang kau pelajari dan siapakah gurumu demikian sambil berjalan nyonya itu bertanya. Dan Bun Leong memberi keterangan secara terus terang dan sederhana sekali sambil bersikap merendah sehingga nyonya Ho yang mendengarnya, setelah melihat betapa tinggi kelihayan, ketampanan dan kesederhanaan sikap dari calon mantunya diam-diam di dalam hatinya merasa girang dan bangga. Berbeda dengan ibunya, kalau nyonya itu banyak juga bertanya tentang ini itu kepada Bun Leong, ada pun nona Ho yang Ho A sendiri tidak banyak bicara. Darah ini berjalan sambil menunduk sehingga hal ini banyak memberi kesempatan pada Bun Leong untuk mencuri pandang dari kecantikan yang dimiliki oleh Darah yang pada 10 tahun yang lalu pernah menjadi teman bermainannya dan ditarik-tarik rambut kuncirnya. Bun Leong adalah seorang pemuda yang sudah dewasa dan sudah lazimnya pemuda seperti dia hatinya merasa tertarik sekali akan kecantikan wajah wanita. Apalagi ia baru saja turun gunung di mana ia hanya hidup bersama gurunya saja sampai 8 tahun di tempat yang sepi dan terasing dari pergaulan manusia. Kini ia bertemu dengan bekas kawan bermainnya sewaktu kecil yang kini memiliki tubuh ramping padat. Sepasang matanya merupakan bintang bercahaya indah, hidungnya mancung, mulutnya kecil mungil dengan bibir bagaikan gendewa dipentang dan berwarna merah membasah. Diam-diam Bun Leong merasakan dadanya berdebar aneh dan ia merasa suka sekali kepada gadis itu sehingga selama dalam perjalanan menuju ke rumahnya, entah sudah berapa puluh kali ia melirik dan mengagumi wajah si nona itu. Dan apabila sesekali mati Bun Leong yang menjadi sedemikian nakal itu bertemu dengan sepasang mati indah dari nona itu yang entah sengaja atau tidak mengerling juga kepadanya, maka makin berdebarlah dadanya. Nona Ho Yang Hoa sendiri biarpun berjalan sambil menunduk, ia tahu benar bahwa dirinya sedang dikagumi oleh bekas kawan bermainnya yang kini ternyata telah menjadi seorang pemuda gagah dan tampan. Semenjak ia bersama ibunya meninggalkan kota Sian dan pergi merantau, Gadis ini sudah terlalu banyak dan terlalu sering mengalami hal ini, dipandang dengan kagum dan penuh gairah oleh mata pria. Baginya hal semacam ini sudah lumrah dan boleh dikatakan sudah menjadi kemauan alam. Di dalam kamus hatinya, nona yang sudah banyak merantau ini sudah mencatat bahwa memang begitulah sifat mati kaum pria, dan kalau ada mata yang tidak mengikuti dan mengagumi kecantikan wajah wanita, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka bukan mata pria lah itu. Biasanya hati yang Hoa suka muak dan mendongkol apabila melihat mata pria yang selalu mengikutinya. Sekarang, wajah dan dirinya selalu dilirik-lirik saja oleh pemuda yang sudah dikenalnya semenjak masih sama-sama kecil itu, tapi sedikitpun hatinya tidak merasa muak atau mendongkol, bahkan sebaliknya, hati darah ini menjadi senang. Hal ini tak usah diherankan, karena yang Hoa pernah mendengar pernyataan bahwa semenjak kecil ia sudah dipertunangkan dengan pemuda ini. Oleh karena itu, maka tentu saja dilirik-lirik sedemikian sering oleh pemuda itu, hatinya merasa suka dan senang dan gadis manakah yang takkan merasa senang kalau dirinya dikagumi oleh pemuda yang sudah diketahui menjadi tunangannya. Apalagi pemuda itu demikian tampan dan gagah serta ilmu silatnya begitu tinggi sebagaimana pernah dilihatnya di atas panggung Lui Tai tadi yang membuat hatinya merasa kagum. Ada pun ibu Bun Leong sementara itu, sebelum puteranya datang ke rumahnya, sudah mendengar dari para tetangganya yang telah menonton penyelenggaraan pibu itu, bahwa puteranya pada hari itu telah berhasil menempati kedudukan tinggi, yaitu terpilih menjadi ketua Pawan Tui dan mendapat nama julukan Tongkoan Hohan, maka bukan main gembira dan bangganya hatinya yang prihatin ini. Tak percuma lahan aku menghilang sampai delapan tahun lamanya, kalau kini ternyata telah membuktikan kepandayan yang dimilikinya. Dan tidak sia-sialah cita-citaku karena kini benar-benar puteraku telah membuktikan kepandayan yang dibawanya dari gunung Hoasan, mudah-mudahan dendam mayahnya bakal terbah satu AS, kata Nyonya itu di dalam hatinya sambil tak lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan berkah pada putera tunggalnya. Demikianlah, ketika KHO Inhoa melihat puteranya telah pulang bersama Nyonya Ho dan puterinya, ibu itu menyambut puteranya dengan pelukan, yang erat sebagai perluapan rasa bangganya, dan kemudian menyambut tamu yang datang bersama puteranya itu yang segera dapat dikenalinya. Ia tercengang dan heran karena tidak disangkanya bahwa setelah sekian lamanya berpisah, kini tiba-tiba berjumpa kembali dalam keadaan yang benar-benar membuat Nyonya Jande ini bertanya-tanya dalam benaknya. Angin apakah yang membawamu datang kemari dari si An, adik yang kata Inhoa sambil tangannya memegang rat lengan Nyonya Ho sebagai pernyataan rasa kangennya. Kemudian ia memandang kepada Nona Yanghoa yang tak kala itu tengah memberi hormat kepadanya dengan bersuja. Melihat raut muka yang cantik jelita itu, sekilas saja Inhoa lantas teringat bahwa Nona itu adalah puteri dari tamunya dan sekaligus teringat pula bahwa Nona ini ketika masih kecil telah dipertunangkan dengan puteranya. Maka Inhoa lantas melepaskan lengan Nyonya Ho dari pegangannya dan tanpa menanti jawaban yang diajukannya tadi dari Nyonya itu, Inhoa lalu memegang kedua pundak darah itu dan wajah yang jelita itu ditatapnya baik-baik dengan penuh kekaguman sambil bertanya, Benarkah engkau ini yang wak'ah? Tak salah, Cici, kata Nyonya Ho mewakili penyahutan puterinya yang tak sempat menjawab sendiri karena Nona itu menjadi tunduk kemalu-maluan ketika dipandang sedemikian rupa seakan-akan. Wajahnya sedang dinilai oleh orang tua yang ia ketahui sebagai calon mertuanya. Benar-benar keadaan dan rupamu setelah menjadi dewasa membuatku sangat pangling, Yang Hoa, ujarnya Nyonya Jan Daso sambil sekali lagi menatap wajah yang cantik dari darah itu. Kau demikian cantik jelita melebih ibumu sewaktu muda. Pujian langsung dan yang diucapkan dengan sejujurnya ini, membuat Yang Hoa makin malu sehingga gadis ini makin menunduk saja seakan-akan menyembunyikan warna merah yang menjalari mukanya dan bibirnya menyunggingkan sekulung senyum tersipu-sipu. Lilan Eng atau Nyonya Ho Kim Teng atau juga ibu dari Yang Hoa kembali terdengar berkata mewakili puterinya yang keripuhan itu, sebaiknya putramu sendiri pun demikian tampan dan gagah perkasa, berkepandaian tinggi dan bahkan telah menjadi ketua Pawan Tui serta mendapat julukan Tongkoan Hoan, satu hal yang benar-benar patut dibanggakan dan untuk ini aku turut bersyukur serta gembira dan mengucapkan selamat. Kalau saja putramu tadi di atas Lui Tai tidak memperkenalkan diri yang kebetulan sekali terdengar oleh ku, benar-benar aku takkan dapat mengenalnya karena sangat pangling. Ah, Enci Hoa, benar-benar kau harus merasa beruntung dan bangga mempunyai putra seperti anakmu ini. Kini Bun Leong yang wajahnya menjadi merah. Pemuda ini maklum bahwa ucapan tamunya ini sebagai imbalan kata-kata ibunya sehingga diam-diam ia merasa tidak enak hati mendengar pujian dari seorang nyonya yang anak gadisnya sangat ia kagum dan sukai. Akan tetapi Bun Leong dapat segera mencari jalan keluar dari suasana yang membuat jantungnya berguncang dan menyebabkan sikapnya menjadi agak kikuk ini, tatkala kemudian ia berkata kepada ibunya. Ah, mama ini bagaimana sih, menerima tamu yang datang dari tempat jauh dibiarkan berdiri seperti patung saja. Teguran dari Bun Leong ini segera menyadarkan In Hoa sehingga nyonya ini sambil tertawa-tawa mengajak tamu kenalan lamanya itu memasuki rumah dan kemudian mereka berempat telah duduk di ruang tengah dalam rumah itu. Ketika nyonya tamu melihat keadaan rumah yang sedemikian miskin dan melihat pula meja abu dari mendiang Soe Cian Ho, ia menanyakan hal ihwal Soe Cian Ho dan menyatakan herannya. Karena rumah tangga Soe yang dahulu diketahuinya mewah itu, kini nampak demikian miskin dan prihatin. Pertanyaan ini dijawab oleh nyonya rumah dengan menarik napas yang dalam terlebih dulu, kemudian diceritakannya segala peristiwa yang menimpanya dengan singkat tetapi cukup jelas sehingga nyonya bersama puterinya yang mendengarkannya menjadi terharu. Akhirnya hati kedua ibu dan anak gadis ini menjadi marah dan penasaran sekali ketika mendengar bahwa Soe Cian Ho mati dibunuh oleh Cengking Chiu Chilun Ho Siang. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan si gundul terokmok itu, namun pernah mendengar bahwa si tangan seribu kati itu adalah seorang pendekta gadungan yang hidupnya menyeleweng dari jalan yang benar. Baiknya, si Leong, yang telah menghilang selama delapan tahun ini akhirnya kembali juga, dan inilah yang membuat aku merasa betah lagi hidup di muka bumi yang penuh segala macam peristiwa adik Eng, ujar KHO In Hoa mengakhiri ceritanya. Ah, Enci Hoa, ternyata nasib kita ini banyak persamaannya, kata Lan Eng sambil menghela nafas panjang dan tiba-tiba air muka. Nyonya ini tampak muram serta kedua matanya agak berkaca-kaca. Kata-kata Nyonya itu membuat Nyonya janda Soe tercengang, apa adik Eng, kau bilang nasib kita banyak persamaannya? Apakah suamimu juga sama nasibnya dengan suamiku tanda seru? Tak salah dugaanmu, Enci, Lan Eng membenarkan, dan justru hal itulah yang membuat kami berdua merantau dan terlunta-lunta begini rupa, semata metu untuk mencapai dua maksud. Pertama untuk mencari pembunuh mendiang suamiku, dan kedua sengaja kami datang kemari untuk melayat kalian dan kebetulan sekali kami bertemu dengan Bun Leong sehingga kami tak perlu susah-susah lagi mencari rumahmu. Bibi, Bun Leong yang sejak tadi membisu kini tiba-tiba berkata karena hati pemuda ini ingin segera mendengar peristiwa yang menimpa keluarga Ho yang dikatakan membuat nasib mereka banyak persamaannya itu. Ceritakanlah sebab apa dan oleh siapakah Paman Ho dibunuh. Barangkali saja aku dapat membantu mencari si pembunuh yang kalian sedang cari itu dan juga barangkali saja kepandaianku yang tak berarti ini sedikit banyak dapat berguna untuk membantu maksud kalian. Terima kasih telah menonton!